Intro Halo teman-teman semua Para pecinta tanaman Selamat datang di Meligio Channel Nah video kali ini sedikit Saya ingin men-sharing kepada teman-teman semua Semoga bermanfaat Tentang bagaimana cara Memperbanyak anakan begonia Dengan cara mencetak daun Nah disini Saya sudah mempersiapkan Tanaman begonia yang sudah dewasa Dan sudah bisa Untuk diperanakan Teman-teman mempersiapkan dulu Adalah gunting Gunting-gunting Dan bagaimana cara Untuk mencetak dengan daun Cara mencetaknya Terutama sekali Anda harus melihat Daun yang Sedikit tua Jangan terlalu Terlalu tua Dan jangan juga Terlalu muda Nah Untuk cara Pemotongannya Seperti Seperti ini saja Teman-teman ya Dipotong disini Ini saya lihat dulu Mana yang lebih Bagus ya Nah ini saja Nah seperti ini saja Dan untuk langkah selanjutnya Teman-teman Persiapkan Tempat Pemotongan Nah teman-teman yang ingin Melakukan Terserah Memakai apa saja Yang penting Tempatnya Harus rata ya Untuk langkah selanjutnya Tumbuh Anakan begonia Dengan jarah Tumbuh sendirinya Di bagian akar Nah kalau seperti ini Ini sangat cepat Untuk memperbanyak Anakan begonia ya Teman-teman Nah untuk cara Pemotongan Pembelahan ya Pembelahan Daunnya Bagaimana sih om Nah Seperti ini ya Sebelum pemotongannya Teman-teman harus melihat dulu Tulang di bagian daun Nah Yang ditinggalkan ini Adalah tulang besar Nah seperti ini Ini satu Nah Teman-teman bisa melihat ya Satu Dua Nah ini Tulang ini adalah Bagian pertumbuhan akar Untuk waktu Teman-teman melakukan penalaman Nah Kita langsung saja Nah potongnya Seperti ini Ini bisa dijadikan Dua ya Nah teman-teman harus memperhatikan Di bagian Tulang Jangan sampai salah memotong Nanti tidak akan bisa menumbuh akar Di waktu penanamannya Nah ini sudah saya potong ya Nah teman-teman bisa melihat Ini sudah saya potong Menjadi dua Nah bagaimana untuk penanamannya Nah penanamannya Saya sudah Mempersediakan Botol aqua Teman-teman bisa melakukan apa saja Boleh botol aqua Ataupun apa Coba kalau misalkan botol aqua Ini sebelumnya harus dilobangkan dulu ya Dilobangkan dulu seperti ini Agar tidak mengendap air Nah untuk bahan medianya Terserah apa saja Cuma saya menggunakan Sekam padi Tapi sekamnya yang Sudah lama ya Jangan yang Yang masih baru Sesudah menyediakan pasir Pot Seperti ini Dan usahakan Bagi teman-teman Yang ingin melakukan di rumah Ataupun Dimana saja Usahakan Pasirnya Jangan kecampur ya teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Memakai pasir semua Boleh saja Tidak apa-apa Cuma Usahakan untuk penanaman ini Pasirnya yang halus Jangan kasar Nah untuk cara Penanamannya Ini Digulungkan seperti ini saja Nah gampang kok caranya Nah digulungkan seperti ini Seperti yang saya lakukan disini ya teman-teman Nah Ini dipotong lagi Jangan ketinggalan disini Nah seperti ini Terus Langsung Ditancapkan Seperti ini Nah Seperti ini Nah sesudah Seperti Sesudah Dancapkan ke dalam pot Seperti ini Terus teman-teman Somprotkan sedikit Jangan menyiram dengan air ya teman-teman Somprotkan seperti ini saja Untuk Apa Medianya kelihatan basah saja ya Jangan terlalu Banyak air Nah seperti ini Nah cukup sudah Nah sudah Sesudah Sesudah Mesemprotkan Baru kita Nah Tutupkan Potnya Tutupkan potnya Teman-teman Boleh menggunakan plastik apa saja Cuma saya menggunakan plastik Es batu ya Karena Plastik es batu Es batu yang mudah ya Nah seperti ini Nah Nah Untuk lebih bagus Teman-teman memilih plastik yang transparan Dikarenakan plastik yang transparan seperti ini Untuk mempermudahkan kita kontrol ya teman-teman Kalau plastik hitam Susah untuk mengontrol Harus kita buka selalu Nah Sesudah penutupan seperti ini Teman-teman boleh melakukan Penutupannya dengan memakai lapban Ataupun karet Tapi lebih bagus dengan memakai lapban ya Kekan lapban saja Dan Tempatkan di tempat yang tidak terlalu kena sinar matahari Boleh diteras Ataupun dimana saja yang intinya Tidak terlalu kena sinar matahari Tidak terlalu kena sinar matahari Dan kapan kita buka Nah kita buka Di saat sudah berumur Dua minggu Biasanya kalau sudah berumur dua minggu Sudah mulai tumbuh dunas Dan tapi Belum terlalu panjang Nah setelah kita Membuka nanti Kita tempatkan saja Seperti biasa Kita nunggu lagi Akar-akar Begonia ini Benar-benar tumbuh Tumbuh panjang ya Baru kita pindahkan ke Dalam pot lain Ataupun pot yang lebih besar Oke sekian terima kasih Semoga bermanfaat Atas video yang saya sharing ini Dan bagi anda yang sudah menonton Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Like Dan tinggalkan komentar anda di bawah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di Video yang selanjutnya